waduh the best pak pandernya pak bentar bentar ayo sini kon eh ulti mati ya metet ya konnya eh paling tebas banget kita wow kuat banget pak eh eh ayo pak kita main passive doang coy hehehe mati semua bentar ini juga nih ayo woy sini woy apa lo pak eh eh adudududududu wih mati pak hehehe oke temen temen kembali lagi pesan adiknya disini dan kali ini kita bakal membahas ya hero yang baru rilis yaitu hero arum jadi aku nih mainnya di server luar gak di server indo kenapa bang? karena aku gak punya hero nya coy mau nge cash ya kok gak punya uang mau nge top up gitu nah jadi aku bakal main di server luar ini sama kok gameplay sama di indonesia sama ini server nya di asia juga coy oke jadi sebelumnya aku sudah main nih udah nyobain arum yang versi tank versi magic versi observer versi roaming sudah nyoba semua dan aku lebih sukanya itu di versi tank karena kalo magic tuh ya bener sakit sih cuma dia lebih lembek ya lebih apa itu squishy setelahnya dan dia kalo di bullet tank juga masih sakit karena pasifnya juga mengenalkan maksimum hp dia gitu ya kita langsung ke menuju ke bulletnya ya oke temen-temen jadi untuk itemnya sendiri aku disini menggunakan punish ya talent punish berarti aku menggunakan item hutan yang pertama aku beli leviathan karena pasifnya bisa menambah hp nya jadi makin tebel banget dan pasifnya arum bakal makin sakit banget oke untuk item keduanya bootnya kalian bisa beli sonic boot atau gak guild grief sesuai dengan kebutuhan kalian oke jangan beli warboot pokoknya ya karena dia mengelakkan skill nya bukan attack normal nya coy oke untuk item 3 dan 4 ini wajib menurutku karena gaya standard ini harganya murah gak sampai 2000 tapi dia dapat magic defense max hp nya 1200 dan ini banyak banget bisa mengoptimalkan pasifnya dari arum temen-temen lalu ada 5% tambahan movement speed jadi biar arum ini jalannya gak lambat-lambat banget coy oke ada juga pasifnya yaitu ketika dia menerima demake dia bakal nge-heal hp nya sebesar 8% dari max hp nya oke jadi itu item ketiga nya yang keempat ini kita ada male of pain ini juga wajib sih karena kenapa arum ini lebih enak main maksimum hp menurutku sama defense supaya pasifnya makin sakit dan lebih murah coy jadi kalian jadikan item nya gak lama-lama gitu loh ya karena ada yang pake itu habis dia beli leviathan lalu guild grief lalu dia beli holy of holies nah dia makin lembek pasti aku ada hasil liat di instagram itu ada yang kayak gitu ya itu menurutku kurang efektif jadi ini kita beli male of pain supaya ada pasifnya juga jadi 15 hp 15% dari demake yang di terima bakal di kembalikan ke musuh dan jadi demake magic demake ke musuh oke jadi untuk item yang kelima ada frosty revenge disini aku pengen bermain slow jadi pasifnya itu bisa nge-slow musuh temen tapi kalian juga bisa beli item defense misalkan view nya musuh sakit atau ada hero-hero item musuh sakit yang mengandalkan attack speed atau apa yang boost demake kalian bisa beli seal of the lost karena defense nya juga lumayan tuh 360 defense dan 1200 max hp harganya 1200 ya biasa lah standard lah ya jangan beli wear blessing kalau item kalian gini kenapa? karena wear blessing tuh lifesteal nya mengandalkan magic demake sedangkan dia ini bisa mengandalkan dengan maksimum HP jadi kenapa kita gak pake maksimum HP aja daripada mengandalkan magic demake nya gitu coy tapi kalau kalian beli magic ya kalian beli wear blessing aja tapi untuk build ku kalian cukup beli frosty event aja karena frosty event juga ada maksimum HP yaitu 850 max hp itu enak banget toh ada 5% movement speed lagi ini bisa di combo sama ini kayaknya karena ini bukan pasif unik ya oke jadi untuk item terakhir ini juga item wajib karena misalkan musuhnya ada cod atau term of the river itu kita udah gak kerasa lagi kalau kita beli item ini jadi bakal ya percuma mereka beli item itu kalau kita udah punya amulet of longevity ini oke jadi gitu untuk build nya ya untuk arkana nya disini aku belum punya arkana karena ini ya masih baru coy ini aja acakan-cakan jangan ditiru arkana nya rekomendasinya kalian pake arkana tank aja sama defense oke telnya kita pake manis dan kita langsung coba liat di gameplay ku yang baru sana ku ikut itu nice banget pokoknya oke kita langsung menuju gameplaynya aja cus oke kita naikkan skill 1 dulu coi ya lalu kita main pasifnya kita gak ada jungler ini ya ampun oh ada sih kayaknya si wukong itu ya tapi dia afk itu di bawah itu oke kita menuju ke abisalin aja sama kita semi observer karena joggennya kayaknya mau ambil di abisalin tapi kita liat aja atau enggak kita cerita musuh ntar 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 oke oke jadi joggenya musuh start dari buff merah seperti ini ya kita ambil buff biu musuh ini jadi gitu kalau kita main arm kita usahakan kita main agresif ya oke nice ini ambil juga nih ayo sini yuk joker oke nice banget oh nice banget tim ku wukongnya udah gak afk itu ya oke nice bentar ntar 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 kita pakai skill 2 kita ke arahnya megan ga ntar 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 coba aduh kak enak tuh pasti wah kak enak oke kita aduh punya ini ada di sini temen temen aduh aduh jadi armini lemahnya sama hero hero kayak mage atau archer gitu lebihDemah temen kalau dengan tank warrior dia tuh kuat banget digeng tiga orang gak mati dia ini ini oke kita bantu bawah kayaknya muradnya eh murad takutnya musuh AFK tuh dia jadi kandil sama eh kandil jadi jadi betul diajak itu ya diajak sama gajahnya di bawah mengikuti ya bukan kandil kandil jauh ini apa bentar jadi kita mainnya agak agresif sih gak apa-apa aduh agak lemot nih nyoh nyoh apa luah sini juga sama juga kita enggak ini debel banget gak bisa mati ini loh 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 kita juga mati pak hehehe biasa ini oke enak banget ini kita kasih kode buat ambil wissel nice nah kita jadiin atom leviathan ya jadi aku nih pakai yang versi panis ya atau first blade kalau jadi ini ada yang versi flikau juga itu tergantung juga situasional tim ya sama kesukaan kalian gimana oke nanti bakal aku bahas lah di opening aku bakal kasih panduan buildnya temen temen oke ini aku masih kumpulin ikut dulu oke ntar 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 kita bantuin sini loh apa regen lagi loh 85 180 lo regennya loh hmm mayu apa apa lho pak mati pak aduh ntar ntar ulti nice banget nice banget aduh bisa nih mati nih aduh wooo gak enak pak wuh siap oke jadi enak tau hahaha jadi kalau kalian dibuild magic hahaha mati pak waaah siap hahaha jadi kalau kalian mau pakai skill 2 nya usahakan skill pasirnya dia tuh aduh ntar aduh mati mati pak dia pak poncelok poncelok pak usahakan skill pasirnya kita udah ada tiga temen minimal dua lah ya langsung mati dia pak udah sakit banget oke kita sini sini Joko ambil babiru nih musuhnya AFK ntar aduh 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 ampun ampun wey waaah aduh mati pak aku pak aduh oh ngontong dia belum ada luti oh nice banget loyal Joko kita ambil dulu oke jadi ini hero sebenernya enak banget dibuateng menurutku ya tapi ya kalian sesuka kalian sih nanti bakal aku bahas di deskripsi ya ini libet banget nomornya sini mau pelat pelat aku main dicampai luar ya nggak dicampai Indo ini masih di gold aku jadi buat kalian yang di bawah lebih enak kalian liat gameplay ini karena kadang beda temen aduh kok ngolak ya aduh ampun ampun di build yang di atas sama di bawah itu beda temen kayak misalkan lebih lebih ofensif lebih defensif nah itu kalian harus tahu juga jadi nggak bisa patent oke ntar ntar kita bantu atas yuk wah ntar tapi kok ini nih mokong gitu loh kita ultinya dalam tower itu sakit loh karena nanti demiknya yang tower ke kita itu kembalikan megangannya kembali ke kita pegangannya tadi di transfer gitu demiknya sini kau aduh 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 ampun woi wuuh anzenin mangana manana gaya standart supaya apa supaya nanti aku jelasin nanti di anu ya di awal-awal aku atlet A cari Pastecie aja nggak apa-apa Phaseia kita ambil buff ya kita ambil tangut gigi saja nggak apa-apa Aduh, clipnya disini coy Oke, nice Sinyal kuku kuning Harusnya pake VPN ya, gini nih ya Kalo main di sewa luar ya Belum masang nih Jadi kadang tiba-tiba nge-lag gitu coy Kenapa gak main di Indo bang? Ya tau lah kenapa Oke, kita fokuskan bilutan Supaya pas bilutan kita gak sia-sia temen-temen Oke Oke Kita bantu temen kita nih Oke, loyalnya bakal duduk sama si Pandanya Apakah dia mati? Nyot! Waduh, the best pak! Pandanya pak Ayo sini kon Ulti ya, mati ya, meletet ya konnya Ayo tebas banget kita Genia, kuat banget pak Ayo pak Kita main pasif doang coy Mati semua Bentar ini juga nih Ayo sini woy Apa lo pak? Mati pak Edan edan Cuma pak Jadi gitu ya temen-temen ya Makanya itu ya Kalian Simpen skill 1 dulu Kalo udah deket Mosho Kalian baru pake skill 2 Lalu kalian pake skill 1 lagi Tempelin ke Musho kalo bisa Supaya kurdanya lebih cepet skill 1 Oke Enak toh, enak toh Ini hewa iwa banget ini Bakal jadi langganan band ini Oke, kita bantu dulu temen Kita jangan fokus Farming sama tau Ya, inget bantu temen Gini, eh mati ya konnya Aduh bentar kita iket Aduh mati pak Hehehe Asam asam Oke, kita beli main win aja deh Supaya main defense kita ya Makan tuh mati tuh mati tuh Waduh gajinya the best pak Maaf ya, gak bisa mati aku Oke, oke, oke Kita lagi 5 loh Mita yang ada asasin ini Hehehe Hehehe Oke, oke, entak, entak, entak Kita bantu jogonya Kita pake false bread Nah, dia kena slow Apa lo, ha? Apa? Sini lo Sini lo, ha? Apa lo, ha? Aduh gak doa sih ya temen-temen Cek nah mau kulit kita Oke Hehehe Hehehe Ini juga apa Masih semua sini ya Kunci makan tuh, ha? Jadi pegangannya Mukul kita Demainya malah ke Si Aduhnya temen-temen Oh bentar, bentar, bentar Diket ya, kunci ya Sini, nah Nah, mati pak Mati pak Bentar, kok mati pak Hmm, melentung Nyat Eh, domi wemi Bukan ya, domi neting Hehehe, domi neting pak Aduh, aduh Gausnya kan bahasa Indonesia kan Domi wemi Nah, gitu coy Oke Ini kan, kita mainnya di luar negeri nih Jadi mainnya Domi neting Hehehe Tapi enggak sih, matinya ya Domi wemi Gitu, ini sound effectnya Oke Bentar Hehehe Sumpah pak Tank macam apa ini pak? Hehehe Hehehe Kita bakal beli festival event aja deh Karena Ini motionnya Kita Enak banget buat dikerjain Supaya kena slow dari pasif kita Oke Apa kita mau DS Bentar, bentar Oke Rutan nya gudul semua Jangan deh Jangan DS dulu Tapi sebenernya Enak DS sih Gudul kita ke atas dulu Sini 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 Barbeo nya Jangan egois Lebih kasih ke L'Oreal aja Karena L'Oreal lebih butuh barbeo Kita main pasif Yang Apa itu Jin 3 itu Nah Jin santo loyo 3 ini Nah Gitu udah Lumayan lah Ah Bentar Bentar Aduh Langsung lag pak Sabar coy Nyo ulti pak Makan tuh Tower tuh Ampun pak Aduh Sakit banget main lovin jadi Oke Nice banget Masih nih Swendo pak Ya Kita belum bisa menunjukan Kepetan kita Tapi setidaknya kalian tau ya Gameplay nya gimana Nanti aku tak nge Top up juga Voucher Ya Di server indo Wih kita MVP loh Tank loh ini loh Tank kok sakit banget Medan ya Nanti aku bertato up juga Supaya aku bisa Beli hero nya di Indonesia Jadi gitu temen ya Semoga kalian Dapat ilmu disini Aku gak ngelawak ya Disini ya Karena aku bakal Mesewingkan ilmu Ini detail bawah juga Jadi buat kalian yang Aduh Mati WV ku Hahaha Oke Gitu semua temen ya Semoga kalian Bisa ambil manfaatnya Disini Karena WV ku mati disini Oke Sekian dari aku Jangan lupa tekan like Dan subscribe Oke Dadah See you in the next video Bye Bye